Enam pelaku penabangan liar berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Jayapura. Pengangkutan kayu ilegal ini tidak disertai surat-surat yang sah. Kenam pelaku siap diproses di pengadilan. Berdasarkan pengakuan para pelaku Jumat 21 September 2018 lalu, di mana para pelaku melakukan pengangkutan kayu dari Taja, Distrik Kiapsi, menuju Sentani. Bertepatan dengan tim Polres Jayapura yang tengah menggelar operasi giat, berhasil menahan para pelaku penabangan liar ini di Distrik Nimbokran. Dengan barang bukti 3 unit truk dan 1 unit pick-up, berisi kayu olahan sebanyak 330 batang, 71 lembar kayu jenis lingua. Ada pun 6 pelaku yaitu MP, SM, SW, VS, AZ, dan HS, tertangkap atas tindak pidana kehutanan, yaitu melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen-dokumen yang sah. Kenam tersangka dikenakan pasal 88 ayat 1 huruf A, CO, Pasal 16 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberatasan perusahaan hutan. Kapolres Jayapura AKBP Victor D. Makbon melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Ibtu Oskar F. Rahadian menyatakan bahwa hasil perkara sudah lengkap bersama barang bukti dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura, Jaksa Penuntut Umum Martin Manuhutu. Jadi saat ini kita telah dinyatakan lengkap perkara illegal logging dengan barang bukti 3 unit truk dan 1 unit mobil backup dengan barang bukti kayu sejumlah 330 batang kayu olahan dan 71 lembar kayu jenis lingguah. Mereka disangkakan dengan pasal 88 ayat 1 huruf A, Junto, Pasal 16 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengurusakan hutan. Ini pasal yang disangkakan adalah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat sahnya hasil hutan. Ditegaskannya pula bahwa tindak pidana penebangan liar dapat dijerat dengan hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara atau denda uang maksimal 2,5 miliar rupiah. Darul Mutakin, I News Jayapura, melaporkan. Kita masih akan kembali dengan berita dan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam I News Papua.